Halo guys welcome back to clutch talk show dan kalian masih ditemenin bersama gue Bella Hardfire dan juga gue magic oleh kali ini kita udah di episode yang kedua guys kalau yang episode kemarin kita ngundang pro player ya tim number one Indonesia nah sekarang kita ngundang influencer-influencernya yang cukup hits juga kali ya jadi streamer-streamer terkenal ya dan masih konten-konten yang pasti yang menghibur teman-teman semua yang ada di rumah betul banget boleh dikenalkan nggak? boleh langsung aja guys oh udah pasti kenal ya udah pasti kenal jadi langsung aja teman-teman semua disinilah influencers-influencers kita halo halo yang pertama disini ada Mehdi Safira yang kedua ada Next Jax halo bro sehat 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 oke lalu yang terakhir ada Chut halo nama aslinya tuh siapa sih? Thomas Thomas siapa? Thomas Alventino oke namanya keren-keren tapi nickname nya cuma singkat ya Chut kenapa Chut? pas itu lagi nyari di google aja iseng kaya orang nyari nickname ada filosofinya gitu ya dia nggak lagi nyari di google iseng gitu ya kalau Next Jax nih nickname nya dari mana tuh? kenapa Next Jax? kepo banget ya itu tujuan kita disini mau kepo-ngepoin kan? ya emang pengen aja sih pengen aja sama nggak ada filosofinya tuh nggak sih ikutin abang lu kan pasti jangan bilang-bilang dong hahaha kalau May? May itu diamond ya? nggak udah May sekarang kalau May sekarang ya udah diamond kemarin kenapa? soalnya nama gue tuh Maydi Safira pemata terus ambil pematanya jadiin bahasa inggris aja itu kan keren ya? ada filosofinya iya gue pengen nanya dulu nih kan mereka kan pastinya udah lama dong main Valorant gue pengen tau nih sejak kapan main Valorant? mungkin dari Next Jax dulu Agusus pertengahan lah barunya untuk Valorant X2 ya? apa masih X1? X1 oh masih X1 kalau dari Cuot sendiri? dari pertama keluar Valorant itu dari X1 banget ya oke kalau May? dari pertama keluar Valorant dari belum bisa nembak gitu? emang Valorant pertama kali nggak bisa nembak bukannya langsung bisa tinggal klik ya mungkin masuknya aimnya ya perlahan-perlahan kenanya salah berarti lo semuanya main dari X1 ya? pangkat tertinggi yang pernah lo pada capai apa ya? lo Jack? Radian lucu? iya sama juga lo? IMO 1 Agus gue? IMO 1 cuma boosting-an sih gue main sama yang jago-jago oh gitu ya? lo boosting-an nggak? sama cuma kan dibanggain aja tapi hari ini juga pro player loh iya kemarin dia sempet main di FSR guys jadi selain influencer juga fokus juga main ke gamenya ya iya.. pangkat lo apa terakhir? iya kan? kok gitu bro? iya pangkat lo apa Le? penasaran juga gue Alhamdulillah susah naikin lo daemon 3 mentok oke udah bagus, udah bagus tapi bentar aja gue mau tungguin aja kan gue udah kenal nih kemarin gue kenal sama anak gue sekarang gue kenal sama mereka besok-besok gue main sama mereka lah biar di boosting kayak dua-duanya Ayo kita buy one Oke next time Tapi sebelum kita lanjutin Gue pengen tau nih Umur lo pada Kalau umur gue kan 17 Gue 15 Gue ketawa Gak apa-apa Eh tunggu-tunggu Kok lo beda-beda sih Kayaknya episode sebelumnya Lo bilang umur lo 15 deh Kan episode udah 2 tahun yang lalu Bisa aja ya Bisa aja nih Yaudah deh Gue 20 tahun 20 tahun Oke kuliah Kuliah Oke Jack 26 Kenapa sih Kan gue pengen terlihat muda Itu 4 tahun yang lalu 4 tahun yang lalu 30 coy Gila Langsung dibocorin sama olme Kalau Thomas berapa Thomas Iya Thomas Aku 15 Biar 2 tahun Iya 2 tahun kita Berarti lama sih sekolah SMA ya Iya saya emang kelas 1 Kelas 1 SMA tuh gue masih Kalian kelereng Gue kelas 1 masih peta hati Oh gitu ya Pantesan Kalau Tutsnini di umur 15 tahun Tantangannya banyak gak sih Kayak main Valorant Misalkan masih harus sekolah gitu kan Apalagi sekarang juga sekolahnya online Paling ini sih Ngatur waktunya aja Tetap harus jalan sekolahnya pastinya Jangan biarkan sekolah Mengganggu Valorant Itu temen-temen lu di SMA Lagipada ngapain lu main game Belajar Eh tapi lu sering ini gak Kayak temen-temen lu Eh Thomas Thomas tolongin dong Bantu gue reking reng gitu Iya Sering ya Oh iya Jadi superstar di sekolah juga Tapi gila sih 15 tahun Gue 15 tahun tuh Sumpah gue belum tau game Gue masih Mungkin beda Beda angkatan kali ya Beda angkatan Dan udah menjadi Carry salah satu tim besar Indo ya Amin 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 Gukuk Kalian 15 tahun yang pernah nonton Lagipada ngapain Comment di bawah Comment di bawah Boleh kalian cita-cita di bawah 15 tahun Kalian lagi pada ngapain Nah gue juga pengen nanya nih Sama influencer-influencer kita ini Menurut kalian Perkembangan Valorant deh Di Indonesia tuh kayak gimana sih Sejauh ini ya Kayak belum nyampe 6 bulan juga kan Gimana tuh Kalau dari Next Jack sendiri Sebagai content creator Di Youtube juga Ya seenggaknya sih sebenernya Masih di Masih di Apa ya Dipandang lah sama Riotnya Karena kemarin juga sempet ada Undangan invitation dari Riot langsung Buat ngobrol sama developernya sih Oh gitu Jadi Ngatikan ya Kemarin sempet ada Kayak Kumpul bareng sama Investor lain dari Semua negara Terus kita ngobrol bareng Sama developernya juga Dan disitu developernya Ada sekitar 30 orang Yang terjun langsung Buat ngobrol sama kita Berarti perhatian banget ya Dan itu Bener-bener mereka Kayak mandang influencer itu Ya Gak cuman Kayak di game lain Ya berarti bagus dari Riotnya ya Perhatian sama content creator Dan juga dengan scene Dari Valorant itu sendiri di Indonesia Kalau dari Riot sendiri gimana nih Dari segi Kamu streaming gak nih ya di YouTube Gimana tuh pendapatnya Pendapatnya sih ini sih Kayak Kalau di Indonesia juga Banyak tuh ramennya Berjalan dengan lancar gitu kan Scene-nya Kan banyak leak-nya juga kan di YouTube Nah gitu aja sih Apanya ini Kayak leak-leak update Kayak next patch-nya ya Oh Jadi setiap ada next patch yang mau update Itu mereka infoin Iya leak-leaknya Itu buat temen-temen Kayak Temen-temen bermain Valorant tuh Antusias banget gak sih Menurut lo sendiri Dengan kayak leaks-leaks gitu Iya Jadi kayak lebih Seneng aja sih Kalau dari Maze sendiri gimana nih? Scene Valorant di Indonesia Iya Sebagai streamer ya Kalau sebagai streamer sih Tentunya Karena sekarang di YouTube juga ada Pemilihan Lo mau nonton apa gitu Content gaming di YouTube Menurut gue Valorant di Indonesia sih Berjalannya bener-bener Bagus banget ya Dari awal dia keluar Karena Satu juga dia tuh Game yang bener-bener Eye-catching banget Buat penonton-penontonnya gitu Juga kayak skill-skillnya Juga kayak Senjata-senjatanya juga Skinnya bagus-bagus Ya kan Kayak Singularity baru keluar kemarin Itu bener-bener Membuat pemain-pemainnya pun Pengen mainin jadinya gitu loh Karena satu yang tadi gue bilang Eye-catching Eye-catchingnya tadi loh Gitu Hero-hero signator kalian tuh gak apanya sih? Agent Agent sorry Iya Dari Jack Karena Tuntutan ini ya Bridge Cuman kalo sebenernya paling suka ya Reina Atau gak Jad Kenapa Lo suka Reina dan Jad Ya Jiwa perang gue membara Oh gitu ya Agresif ya Iya Soalnya gue sukanya gak suka ketenangan Gue pengen ribut-ributin Hahaha Kalo ya Hahaha Kalo ada ricit Duelist semuanya Tapi yang lagi diulik Reiss Reiss Iya Reiss Gak pake Jad Enggak Bosen Udah master Udah jago gimana nih Mau jadi flight lo ya Flight Flight Indo Yoi Yoi Yang lagi diulik Gak ada sih Kalo lagi kompetitif yaudah pake aja semuanya Kayak lagi butuh apa So jago aja kan Oh gitu ya Dan lu pada susah gak sih Adaptasi ke game powerannya Dari apa-apa lainnya Ya kan notabene Kayak banyak Skill-skill juga ya Beda dari fps-fps lainnya Bener banget Dan juga kayak Aim patternnya juga kan beda Masih random lah ibaratnya gitu Dan senjatanya juga Ah gue binom itu pake vandal apa Phantom ya gitu Ada gak? Dari Bang Thomas itu deh Bang Thomas Bang Thomas Ini sih Agak lumayan susah sih Dulu juga pertama kevaloran Makanya shotgun doang Huh? Judge ya Oh tapi judge tuh sakit loh Iya makanya judge doang Sama judge tuh dari situ doang Tapi berapa lama tuh lu adaptasinya? Sebulan loh Berarti gak susah dong? Lumayan susah Gimana kalo lu cek? Apa ya? Butuh kompakan tim sih? Banget sih Jadi game ini tuh lebih ke teamwork bukan ke individual Jadi kalo dibilang individual ya semua orang bisa jago Tapi buat jadi satu teamwork yang jadi Jadi itu berat Jadi dia gak terlalu susah Cuman kalo untuk di kompetitif kita harus bener-bener kompak gitu ya Betul Gue juga pengen nanya nih sama Mei ya Kalo Mei ini kan tadi sempet curhat Tadi katanya AMD Valoran tuh sulit gitu Nah itu kira-kira gimana nih cara Mei untuk adaptasi di game Valoran? Kalo adaptasi sih Valoran kan bukan cuma tentang nembak ya Tapi dengan utility juga ya Kayak skill-skillnya gitu banyak juga Tapi yang harus di adaptasi tuh lebih banyak ke aimnya Soalnya kalo dulu gue cuma kayak tracking pake mouse Sekarang gue harus pastiin crosshair gue di kepala Itu kayak gimana Jadi lebih belajar yang kayak Dulu tuh gue ngehafalinnya gini nih Kalo gue di map Ascend contohnya Itu tuh kalo gue nge-pake short Gue tuh harus taro crosshair gue di sini nih biar kepala Jadi gue tuh belajarin sampe kayak gitu dulu Karena gue tuh pengen banget Gue pengen banget bisa main game ini Kayak gitu Jadi niatnya tuh besar banget ya Iya Suka ngulik-ngulik map gitu Kustom-kustom sendiri Iya sendirian Kayak orang Iya sendirian aja gitu Temenin dong le Kabarin Cepet kan Kabarin Teklokannya nyambung nih Iya yang kayak kita tau juga Dari Cu tadi Dia sempet semi pro di game sebelah Dan juga ada Next Jack juga Dia mantan juara dunia juga di game sebelah Betul begitu bang Jack? Jangan begitu Ya Ok ya? Ya begitu Dan May juga Tadi udah jelasin dia juga Sempet Bisa juga main game sebelah yang ada utilitynya Jadi ga terlalu berbeda adaptasinya gitu ya Bener banget Nah tapi kan kalian sekarang Pastinya disini kan suka banget ya main Valoran tadi kan Bisa dibilang fun banget Main bareng temen-temen juga Push rank juga sampe radian Nah sejauh ini tuh game Valoran seperti apa sih di mata kalian? Sebagai streamer Sebagai content creator juga Gimana tuh? Ini mulai dari Next Jack dulu nih Menurut gua game Valoran ini Game yang gampang bikin konten sih Dibanding game-game lainnya Karena game Rata-rata game FPS itu susah banget bikin konten Kayak Apa ya Inti dari kontennya cuma itu-itu aja Paling belanja Ya kan Kalo engga Clutch Dan itu susah banget boleh dicari Tapi di Valoran ini lu bisa kayak bikin Funny moment Ngisinin temen Ngisinin temen Ngisinin temen Bener-bener banyak yang bisa lu kulik Untuk bikin jadi konten gitu Dan itu yang bikin Ya Itu juga seru ditonton gitu Ya banyak jadinya Jadi Entertainment yang ada dapet Competitifnya juga oke Mungkin tips and trick juga ya Oh iya bener tuh Kalo dari Mei gimana nih? Pandangan terhadap Valoran Iya Jadi emang Gua pertama kali bener-bener fokusin Sebagai streamer gitu Main Valoran gitu Karena kan gua yang kayak gua cerita Gua bener-bener dari gak bisa gitu Dari bener-bener gak bisa main game-nya Soal aim-nya Terus gua bener-bener Live tuh Kayak gua tuh live setiap hari tuh Ya gua main Valoran gitu loh Jadi menurut gua Valoran nih pelan-pelan bikin Orang jadi tau Mei tuh Yang main Valoran gitu Jadi denger-denger lu pernah streaming 24 jam ya? Iya 24 jam itu gua main Valoran doang Jadi orang taunya Yang streaming main Valoran Si Mei gitu Kalo lu Cut 15 jam Tiap hari? Tapi sampai 15 jam tuh ya Tidur Tidur Mandi Makan Makannya sih hari main biasanya Lu Cik Berapa lama lu main? Lama banget gua main Gak sih? Gua gak pernah main game-game ya Selama ini Gak pernah Soalnya gini Ini doang Maksudnya? Karena Gua main game ini bisa sampai seharian Sehari berapa jam? 24 Ya itu Karena game ini ya bener-bener bikin tagian Iya Udah nunggunya lama ya Pas lagi ini kok udah kalah kesel gitu kan Jadi mau main lagi Se-game lagi 6 jam Gak tau karena ini game baru atau enggak ya Tapi kayak Game ini Gua dari dulu main game-game lain tuh kayak Tertekan gitu Tertekan Maksudnya kayak Gua main Anjir gua harus juara Gua harus juara Gua harus juara Gua harus jago Gua harus jago gitu Tapi ini gua Gua gak nyari jago Gua main fun gitu Meskipun main sama orang bule-bule yang gua gak ngerti dia ngomong apa Tapi fun aja gitu Tawa ya lucu ya Kadang kan ada bahasa-bahasa orang yang Thailand Thailand Cup Cup Happy aja gitu Happy gitu Lu belajar bahasa lain juga tuh Kadang mau cup juga Ya ketah Nah kalo kalian Rekor kalian main sehari berapa jam guys Boleh kalian langsung komen di bawah ya Nah harapan kalian nih Untuk Valoran tuh kayak gimana sih kedepannya ya Sebagai streamer Apakah kalian berharap Mungkin lebih rame lagi Dan bisa mungkin sampai ke luar negeri Terkenalnya gitu Gimana tuh Mungkin dari Mei dulu kali ladies first Boleh Gua sih datanya bukan harapan ya Gua ngeliat Valoran nih kayak Apa ya Walaupun gua bukan As a pro scene ya Gua ngeliat Valoran nih bener-bener yang kayak Dia setiap act itu bener-bener kayak ngeluarin Agent baru Skin baru Bahkan satu act pun lu bisa lihat Dua sampai tiga Bundle skin kayak gitu ya Yang oleh beli Ya Itu bener-bener membuat Apa Valoran ini gak cuma Cuma sekedar game yang FPS Menggunakan utility doang Tapi juga Lama-lama jadi ajang Biar gak pake skin gosong sih Kalo gua liat ya Iya Jadi lebih yang kayak Orang tuh pengen main tuh Karena Ngeliat Valoran nih Di mata Seluruh orang yang main game gitu Bener-bener game yang lagi naik banget Sekarang yang lagi hype banget gitu loh Jadi Bikin Menurut gua Harapan Jatuhnya bukan harapan ya Jatuhnya lebih yang kayak Udah tau kayaknya Valoran ini Bakal go big banget Di Indonesia Amin Amin Pastinya Harapan kita semua ini ya Tapi ada doang Kayak dia kan harapannya kan Lebih kayak Terperinci Lebih detil gitu Lo harapan detil itu apa? Harapan gua Harapan gua Banyak pengen Ya Duit emang pun banyak Ya iyalah Meskipun ga juara senengeng banget ya Belom Suatu saat gua pasti juara Tenang Tenang Kalau dari Cut nih Cut Bang Thomas Bang Thomas Bang Thomas Lebih rame aja ya Scene nya kayak Atur rameinnya juga Sama Apa ya Game Mudah-mudahan game Valoran bisa ngeluarin skin yang lebih bagus gitu kan Soalnya harganya juga ga Gak Terlalu mahal Sultan ya Sultan kali kamu Maksudnya kayak Sedang lah Sedang harganya Sebandel gitu Dan itu permanen Ya Permanen juga Nah Ngomong-ngomong tentang skin nih Tadi kan dari Cut sendiri Gak mahal lah Skinnya Buat seorang Bang Thomas Apa nih Kalau Piso sih ini Si Erwin Dagger yang baru Yang Tay 50 Oh yang battle pass ya Iya yang battle pass Kenapa tuh Apa ya Gak tau Gak tau juga sih Lebih keren aja ya mungkin Simple tapi keren gitu kan Iya Kalau Next Jacks nih kan suka koleksi skin nih Enggak 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 juga Gua malah orang yang paling gak suka Beli skin Jadi skin favoritnya apa Kalau paling gak suka beli skin Pasti belinya yang suka banget Yang hitam Yang default Iya cuman itu yang punya Mas gimana dong Kalau men Bener gak Itu kemarin nih Video gue klats Punya orang Iya kan Gembat Tapi enak kan Lu kalo gak pake yang other flame Gak kayak gitu tuh bro Enggak Karena disaat lu Pake yang hitam Terus lu dapet yang skin Lu berasa happy gitu Iya Lu gak mau kehilangan Tapi disaat lu udah punya Kayak udah gue beli lagi Gue beli lagi Gampang Ini lu gak mau kehilangan Gak mau mati ya Harus gue bunuh semua nih Itu dia Apa operator ya Operator elder flame Apapun Mau itu vandal Mau itu operator Mau itu phantom Dan pokoknya kalo berskin kayak Ajar jangan mati Sayang Gila Gila miskinnya bergejolak Pasti tau gue Mewe Kayak gue tau sebentar Hmm Bercanda ya nih Coba apa tuh Lupa gue Kita udah lama gak bareng ya Wah lu sih Semenjak lu punya cowok Kita jalan-jalan bareng Coba jadi gini Gimana Bercanda Bercanda Gak 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 Kalo gue skin sugest sih Kalo pisau gak ya Pisau merupakan Kalo skin gue Vandal Elder flame Phantom nya singularity Suggest nya harus kayak gitu Iya Phantom singularity enak ya Bagus kan Yang pink biru paling bagus lah Wadih racun nih Dini gue dipnoti sekarang Ntar pas keluar di store lu Beli aja gak apa-apa Kan Lagian kan Ini kan bentar lagi kan Ada first time Valorant Yaitu turnaren pertama Iya Resmi Oleh Riot Yang diadain Tahun ini Itu kan ada batas umurnya nih 16 Entenya masih 15 nih Iya Gak bisa ikut Terus gimana dong Terus gimana Ya cari pengganti Oh gitu Iya Tahun ini 15 ya Iya Ganti gue aja Ya boleh Lo gak usah ketawa dong Gue gak tau sih Tapi gimana Gimana Pendapat lu Atau perasaan lu Gimana Ya sedih aja Tapi namanya takdir Ya udah Tunggu tahun depan Iya Tunggu tahun depan Karena pasti makin besar lagi dong Bener Chance nya dia kan masih gede banget ya Menurut gue ya Dan Ya jangan berkesil hati Iya Harus latihan Harus ngejar Dan itu menurut gue kayak Lu Apa Keuntungan juga buat lu Lu bisa naik musuh-musuh lu nanti Nanti di season depan mungkin Lu bisa Oh bisa ini bisa ini Jadi lu bisa Awasi medan perang dulu nih Bener Mantau dulu Paling jadi coach aja sih Oh gitu Ya asik Asik 15 tahun jadi coach Beneran deh Nanti pengen nontonin Oh bakal jadi Six player Di team lu gitu Kuluh six player gak bisa Oh iya bener Maksudnya orang di belakang tim lu ya Iya Oke Nah tadi kan kita habis ngomongin tentang First Strike nih Nah gue pengen nanya nih sama May Agak melenceng sedikit sih Nah menurut May nih Mau gak sih ada turnamen Valorant Khusus ladies ya Di Indonesia Pastinya mau lah Soalnya kan banyak banget Mungkin tanpa orang-orang luar sana tau Banyak banget cewek tuh Yang main Valorant juga Yang kayak sebenernya jago Gitu loh Tapi cuma ada Ada salah satu turnamen Yang memang khusus cewek Tapi cuma disitu aja gitu loh Gue bener-bener berharap sih Ada di Indonesia ini Scene PC Juga khususnya Valorant ini Ladiesnya tuh berjalan gitu loh Gak cuma mobile doang gitu Jadi ketahun juga Kayak misalnya Kayak Cewek-cewek misalnya Yang kayak main Tapi di warnet gitu Pengen coba juga ikutan turnamen Yang turnamen-turnamen PC Gitu loh Jadi kayak Mereka sama-sama belajar juga gitu loh Karena banyak yang jago-jago gitu Bener-bener banyak banget yang jago-jago Jadi Menunjukkan Gak cuma cowok doang yang bisa main game guys Asik Asik banget Karena dari segi aim sendiri tuh Sebenernya cewek gak kalah ya Iya bener-bener Iya Lebih kayak cuma cowok Eh iya cowok tuh lebih ngerti Lebih Ngerti game sense aja sama serat-seratnya Kayak misalnya Cowok tuh lebih tahu gimana cara Solve problem in game Kalau cewek tuh kayak Mikirnya memang kadang-kadang Rada lemot dalam in game itu harus gimana Cuma beda disitu aja Cuma kalau misalnya Ngomongin aim Cewek juga banyak aim yang ngece-ngeceng Setuju sih Oke Terima kasih Kayaknya tuh Menjadi pertanyaan Penutup episode kita hari ini Yes Dan Sekarang lagi thank you buat Me, Jake Dan juga Mas Thomas Mas Thomas Nah Tapi sebelum itu gue pengen ingetin dulu nih Buat temen-temen semua yang ada di rumah Karena temen-temen semua masih bisa daftar ya Untuk mengikuti First Strike Indonesia Oh iya Ini adalah tunamen official pertama Dari Riot ya di Indonesia Price poolnya total hadiahnya ada 100 juta cuy Wih banyak banget Jadi temen-temen semua langsung aja daftar Di website valoran.oneup.co.id Atau bisa langsung aja cek informasi lebih lanjutnya di Instagram Valoran Indonesia Underscore OneUp Atau bisa langsung klik link di deskripsi Jadi kalian bisa langsung mantau di Instagramnya untuk info-info Dan langsung registrasi secepatnya Karena Karena Ada Batas pendaftaran Yaitu tanggal 11 November 2020 Jangan sampe ketinggalan ya Keseruannya Pokoknya dari sekarang kalian harus berul-berul daftar Biar gak ketinggalan Dan Mungkin aja kalian menjadi juaranya gak sih? Siapa yang tau gitu Iya siapa yang tau Syaratnya juga ngomong banget Minimal Diamond 1 Dan minimal 16 tahun Iya Jadi kalian tuh cukup pernah Diamond 1 dari history rank kalian Dan juga kalian 16 tahun Udah gitu Gratis pendaftarannya Kurang-kurang aku coba ya Makanya langsung aja deh cek link Link ada di deskripsi di bawah Immortal gak ngaruh cuy Diamond 1 nya bisa ikut Betul gue bisa ikut Boleh le Iya gak bro Lawan terkita ya Kalian depan Oh iya kan gak bisa Bang Thomas Oke Saatnya kita undur diri Sekali lagi terimakasih banyak buat Ney, Jack dan juga Thomas yang udah hadir Dan juga terutama buat kalian yang udah pada saksiin episode kali ini Dan Mungkin episode depan nanti ada bocorannya kali ya Kalian pantau aja terus Jangan lupa di subscribe guys Supaya gak ketinggalan Nyalain juga loncengnya Oke guys jadi segitu aja dari episode 2 kali ini Dari Clutch Talk Show Terimakasih semuanya yang udah nonton Gue Bella Hardfire Gue Magic Ole Dan Teman-teman yang ada disini undur diri Sampai jumpa di episode selanjutnya Bye bye Sampai jumpa di episode selanjutnya Sampai jumpa di episode selanjutnya Sampai jumpa di episode selanjutnya